Assalamualaikum guys Selamat datang kembali di channel youtube nya Tia Hari ini Tia bakal sharing cara menaikkan followers IG online shop tanpa pepe dan endorse Tapi diingetin lagi Ini emang versinya Tia doang ya Kalian punya versinya masing-masing Jadi setiap orang pasti beda-beda Oke yang pertama itu foto produknya harus menarik Gimana sih caranya fotonya produk yang estetik Nah kalian bisa Cek di video youtube nya Tia yang ini ya Oke Cara yang kedua itu Bikin konten selain produk kalian Nah bagi teman-teman nih yang udah follow instagram Online shop nya Tia pasti tau Kalau misalnya Tia juga memposting Konten selain dari foto produk Tia Ini Tia contohin pake Kutipan agama Kenapa Tia milih konten itu Karena biar yang belanjanya juga Pada sambil belajar gitu loh Jadi gak sia-sia belanja di cerah-cerah Tia ini bisa langsung belajar Disini juga berbagi kebaikan Oh ya Tia juga mau Ngeliatin nih ada satu konten Tia Yang ini tuh kayaknya bener-bener relate mungkin ya Sama zaman sekarang Jadi ini tuh dijangkau nya banyak banget Sampai yang like nya itu 1800 Yang nyimpennya 423 Terus dijangkau sama 25 ribu orang Ini tuh berasal Banyaknya dari hashtag Jadi Tia bikin konten ini juga pake hashtag Nah kalau bisa bikin kontennya itu yang relate banget Sama kehidupan sekarang Biar orang-orang pada mau nengok ke instagram kalian Lanjut yang ketiga ini Tanpa hashtag yang sesuai dengan produk Ini contohnya Tia karena produk kado Ya hashtagnya tentang kado Tapi kalau misalnya temen-temen produknya yang lain Ya sesuai dengan produk kalian Kalau hijab ya hashtagnya tentang hijab juga Lanjut yang keempat ini Cari selebgram yang free PP atau endorse Jadi gimana sih cara carinya Nah kalian langsung aja buka instagram Terus searching di kolom pencarian instagram itu Free PP Nah ini tuh nanti langsung banyak banget keluar Selebgram-selebgram yang berbaik hati Mau open PP atau endorse ini Dengan tampak biaya sedikit pun Untuk mempromosikan produk-produk kalian Dan instagram jualan kalian Nah yang kelima itu promosinya selain di instagram Kelatihnya sendiri itu promosinya di tiktok sama di youtube Tapi kalau temen-temen belum punya keduanya Temen-temen bisa coba di tiktok dulu Yang penting ada nama online shop kaliannya Biar gak diambil orang lain Oke yang keenam ini Sering interaksi di story atau feed instagram kalian Nah temen-temen bisa gunain Fitur-fitur yang ada di story instagram Jadi jangan sampai gak ada interaksi sama sekali Sama followers kalian Karena percuma kalau followersnya banyak Tapi gak ada interaksi Oke kita langsung coba aja fitur yang pertama Ini namanya polling Jadi temen-temen disini bisa ask a question Bertanya untuk dipilih sama temen-temen followersnya Misalnya memakan apa ya hari ini Ayam atau nasi gitu Ini bebas aja sesuai dengan kreativitas temen-temen Oke lanjut Fitur yang selanjutnya ini adalah question Ask me a question Jadi seperti Q&A gitu Ini bisa kalian yang tanya ke followers Ataupun followers kalian yang bertanya ke kalian Nah fitur ini tuh yang sering banget Tia pake Karena lebih mudah dan lebih asik aja gitu Lebih tau Seberapa banyak sih ternyata yang masih peduli Sama yang apa Tia tulis gitu Karena kalau misalnya pake polling doang Ini biasanya ada yang cuma kepencet doang Ataupun yang asal pilih gitu Nah selanjutnya Ada fitur yang namanya ini quiz Jadi ini temen-temen bisa gunain Gunain tebak-tebakan sama followers kalian Tapi Tia jarang pake ini Karena apa ya Tia gak pinter juga Buat bikin tebak-tebakan gitu Jadi Tia seringnya tuh pake yang Q&A tadi Oke masih banyak sih fitur-fitur Instagram yang lainnya juga Kalian bisa pake efek-efek Atau kalian pake filter-fitur kayak gitu Masih banyak juga yang bisa kalian pake Pokoknya manfaatin yang ada di Instagram Biar interaksi sama followersnya itu Gak menurun Gak hilang Biar followersnya itu tetap menetap di kalian Lanjut ini ada cara yang terakhir Yaitu follow orang-orang dari followers IG online shop Yang serupa Misalnya kalau kalian punya online shopnya hijab Kalian cari toko hijab Terus kalian cari aja yang followersnya banyak Atau yang lagi hits gitu ya Terus kalian cek followersnya Terus kalian follow-followin aja ini satu-satu Nah nanti abis kalian follow Ini tuh ada satu atau dua di antara mereka Sekian persennya itu bakal fallback ke akun kalian Karena sama-sama menyukai Akun hijab gitu Nah nanti juga dia sama-sama Nanti dia bakal nge-follow akun kalian juga Bahkan bisa aja sampe beli Tapi kalo misalnya menurut orang-orang nih Ini tuh termasuk spam buat Instagramnya Jadi kalian jangan terlalu sering gunain ini Takutnya akun kalian juga kenapa-napa Tapi dia pernah sering nyobain ini Pas waktu sebelum followersnya banyak Dan itu worth it sih lumayan Tapi jangan terlalu sering ya guys Nah itu adalah cara-cara versi dia Yang udah pernah dia cobain Sebelum videonya berakhir Dia mau kasih tau aplikasi keren banget Ini namanya toko Jadi aplikasi ini tuh bisa kalian gunain Bikin toko hanya dalam 15 titik Jadi disitu tuh udah lengkap banget Ada katalognya Terus nanti orang-orang yang punya link itu tuh Bisa langsung check out gitu Dan langsung bayar Kayak Shopee gitu Tapi ini bukan Shopee Ini kayak emang toko kalian aja disitu Jadi semakin simple gitu Jadi gak perlu melalui WA dan segala macem Jadi temen-temen bisa langsung Check out dan transfer disitu Nah ini cara-caranya ya Kalian bisa simak dari yang tadi awal tadi Mulai daftar Terus ini Tia lagi masukin foto-fotonya Foto-foto buat katalognya Tia mau cobain dulu satu aja Ini Tia mau pilih foto katalog yang akrilik Kita coba dulu salah satu Nah kalian tinggal upload aja Kayak biasa Nah udah di-upload Kalian langsung namain Itu tuh produknya namanya produk apa Nah pokoknya kalian lengkapi aja Datanya disitu Kategori produknya apa Terus harganya berapa Terus deskripsinya juga harus lengkap Seperti deskripsi produk kalian tuh Kayak gimana sih gitu Kalau udah beres Kalian bisa langsung copy link toko kalian itu Ke customer kalian Atau kalian langsung aja simpen di bio IG Online shopnya kalian Nah ini Tia ceritanya sebagai pelanggan ya Nanti kalau misalnya udah di-klik linknya itu Nanti langsung Tia bisa check out Barang yang Tia mau Sesuai yang di katalognya Ini Tia tinggal lengkapin aja Datanya nama Alamat Nomor HP Terus langsung aja deh Buat pesanan Nah kalau misalnya udah berhasil kayak gini Nanti ada notif ke WA Kalau misalnya ada pesanan baru Dari aplikasi toko Nah nanti kita langsung aja Di aplikasi toko itu Ketahuan ada yang pesan Langsung kita terima aja pesanannya Terus kita masukin tuh Ongkirnya berapa Sesuai dengan data alamat Yang dari customer tadi Nah setelah itu Nanti customer kalian Bakal dapet notif kayak gini Biar langsung bayar gitu Nah ini ada Lebih praktis bayar lewat link Jadi toko ini Menyediakan Link praktis Buat transfer Pakai media apapun Jadi bisa dari bank lain Ewolnya tanpa ada biaya Admin ini sih Yang paling enak Jadi kita gak usah Ada interaksi sama pelanggan Tapi langsung aja ada orderan yang masuk gitu Nah kalau misalnya udah pembayaran Customernya Itu kita langsung aja konfirmasi Kalau misalnya Pembayarannya udah selesai Oke nah kalau kayak gini Kita langsung aja Dikirim nanti Customer itu bakal Dapet juga notifnya Kalau misalnya Pesanannya itu Udah terkirim Jadi kita gak usah Capek-capek Ngabarin Ke customer kita Kalau misalnya Barangnya itu Udah terkirim Ini dia bakal Kasih lihat Notif-notifnya Nah nanti tuh Dapet dari Tokonya sendiri Ke customer kalian Pembayaranmu telah dikonfirmasi Dan pesanannya Udah terkirim Jadi aplikasi itu Sesimpel itu Memudahkan kita banget Yang punya online shop Tapi Masih Pemula Kayak gitu Nah ini bisa berguna banget Buat kalian pake Terima kasih aplikasi toko Tapi Dia juga masih Beradaptasi sama Aplikasi toko ini Jadi kalau misalnya Kalian yang mau coba Boleh langsung aja Download di playstore Kalian masing-masingnya Oke kayaknya Videonya Sampai situ aja Kalau misalnya Kalian mau request Video yang lain Boleh banget Langsung aja Ke kolom komentar Bye-bye Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh